Hai assalamualaikum jumpa lagi di dapur mas kamtok nah kali ini saya akan membuat cumi hitam sambal matah ya Nah ini sudah saya siapkan ya ada cabe rawit bawang putih dan ini bawang merah serai Hai daun jeruk Nana ada juga saya gunakan daun salam dan juga lengkuas ya Nah nanti bumbu ini akan saya iris ya Nah ini saya menggunakan sotong ya karena cumi tadi tidak dapat ya jadi saya gunakan sotong Nah setelah saya iris jadinya seperti ini ya Nah ini salam dengan lengkuasnya tidak saya iris ya baik langsung saja dimasak ya Nah siapkan minyak baik ditumis ya sambal matanya ya nah kemudian masukkan sotongnya ya jika tidak tidak mendapatkan sumi nah ini sotong juga bisa ya karena sotong dan sumi ini satu satu jenis ya hanya berbeda bentuk saja ya baik kemudian tambahkan air ya sedikit saja ya nah kemudian tambahkan gula ya satu sendok saja ya kemudian tambahkan garam satu sendok juga ya nah penyedap rasa ya Hai nah penyedap rasa ya ini setengah sendok tambahkan air sedikit lagi ya nah tutup ya ini biar tinta hitamnya cepat pecah ya nah ini tinta hitamnya sudah pecah ya sudah keluar semuanya jadi warnanya sudah hitam sekali ya ini tinggal tunggu beberapa menit lagi untuk menyusutkan air ya dan agar sotongnya ini benar-benar matang ya dan empuk ya nah baik sudah menyusut ya airnya dan jangan sampai kering sekali ya karena ini kuahnya sangat mantap nih ya dan kita angkat ya nah buat sahabat dapur mas kamto silahkan ya mencoba ya memasak cumi atau sotongnya menggunakan sambal mata ya ini selain pedas tentu juga wangi ya dan nikmat sekali ya baik sahabat yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan terima kasih yang sudah nonton video ini dan nantikan resep dan tips berikutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh